Pemerintah sementara itu calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno melakukan kampanye di lokasi wisata air panas Padusan Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto minggu sore tadi. Di hadapan warga, Sandi berjanji akan membenahi sektor wisata di tengah melonjaknya nilai dolar. Ketibanya Sandi langsung menuju ke sentra ekonomi di lokasi wisata Padusan ini untuk menyapa para pedagang dan mendengar keluhan mereka. Para pedagang yang mayoritas menjual sayur ini mengeluhkan sepinya wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata dan kenaikan harga sayur. Mendengar keluhan ini, Sandiaga berjanji akan membenahi sektor wisata, salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur setempat dan membenahi lapak pedagang sehingga jadi lebih baik. Pedagang hanya menginginkan harga stabil, juga rame ya bu ya, pengennya rame. Terus dagangnya laku, sekarang kan harga-harga pada naik ya, jadi biaya listrik naik, biaya BBM juga naik. Mereka kehidupan sehari-hari mereka membebani masyarakat, harapan mereka penghasilannya tambah. Terima kasih.